Intro Lur, selamat datang di ngidul Ngalubu mefilme jadul Apa kabar lur? Semoga kalian sekeluarga sehat-sehat kape Amin Balik mana ambil aku icang dengan quotes hari ini Di saat kamu bermalas-malasan Ingatlah, bahwa banyak orang di luar sana Yang juga bermalas-malasan Sesuai request-an dari kalian Kali ini kita akan mengidul film Berdasarkan kisah nyata Yang bergenre action adventure drama Yaitu Grand Turismo tahun 2023 Iya, bukan film jadul Iya lor, gimana lagi Segmennya cuma dua ya kan Film ini luar biasa, bagus lor Semangat sekali lor aku ini ngidulnya Grand Turismo Bercerita tentang seorang gamer yang hobi Bermain game simulator Grand Turismo Sampai akhirnya dia mendapat Kesempatan sekali seumur hidup Untuk menjadi pembalap profesional Yang sesungguhnya Seperti apakah kekerenan film ini Langsung kita ke request tebakan Lutsenut dari dulurku Karin90 Warna-warna apa yang paling banyak Orang benci Hayo, hayo, apa, hayo Nyerah ya, nyerah Jawabannya Majiku Hibinikung Ya Masuk lor, masuk Ponggosukeca again Film dimulai dengan sejarah singkat Game Grand Turismo Dimana 25 tahun yang lalu Kazunori Yamauchi Ingin membuat olahraga otomotif Yang bisa diakses semua orang Maka dari itu dia menciptakan Simulator balap paling akurat Di dunia lor Yang tak lain tak bukan Adalah Grand Turismo Pada tahun 2010 Di kota Cardiff, Wales, Inggris Seorang remaja bernama Yen Marden Boruff Adalah pegawai di toko pakaian dan game Yang memiliki hobi bermain Game simulator Grand Turismo Bahkan kecintaannya terhadap game balapan ini Sudah muncul sejak dini lor Kamarnya full dengan pajangan mobil-mobil Game-game Grand Turismo Lengkap dari PS1 Dan wah Main terus lah pokoknya Pagi siang, sore, malam Hari itu Yen sangat bahagia Karena membeli Stir simulator baru Hasil dari jualan kancut Selama satu bulan Di lain sisi Ayahnya Steve Yang seorang mantan Pemain sepak bola Cardiff City Ingin Yen meneruskan cita-citanya Namun Yen sudah berkali-kali Mengatakan jika dia Tidak suka sepak bola Dan hanya mencintai Dunia balapan Setelah itu Yen pun langsung Menjajal setir barunya Dia memodif mobil miliknya Di game Dan akan balapan Di sirkuit 24 jam leman Yang mungkin Sebagian dari kalian sudah Mengenal sirkuit ini Ya kan lor Ini visualnya keren banget Sumpah Saking seringnya Yen bermain Dia bisa membayangkan Benar-benar berada Di dalam mobil Dan balapan Secara nyata Saat makan malam Mereka sekeluarga pun Ngobrol ngalor ngidul Dan sempat membahas Karir Yen Steve berusaha Membujuk anaknya Untuk menjadi Pesepak bola profesional Sedangkan ibunya Ingin Yen Meneruskan kuliah Di bidang otomotif saja Namun Yen ingin jadi Pembalap profesional Dan dia bisa Memulai karirnya Dari bawah Terlebih dahulu Seperti bekerja Di bagian perawatan Mobil di pit stop Karena balapan Adalah satu-satunya Hal yang disukai Dan dikuasai Oleh Yen Sementara itu Di Tokyo Jepang Seorang eksekutif Di bidang pemasaran Motorsport Nissan Asal Inggris Yaitu Danny Mendatangi kantor Nissan Di sana Untuk presentasi Di hadapan Petinggi-petinggi Nissan Di Jepang Danny Memaparkan tentang Grand Turismo Game simulator Balap yang Sangat-sangat Akurat Baik dari segi Balapan Mobil juga Suku cadangnya Dan telah Memberi pengalaman Mengemudi Secara realistis Kepada 80 juta Pemainnya Maka dari itu Danny memiliki Ide Untuk memberi Kesempatan Bagi para Pemain Grand Turismo Terbaik Di dunia Untuk Berkompetisi Di balapan Profesional Yang sesungguhnya Jika salah satu Dari mereka Berhasil Menjadi juara Maka dia akan Menginspirasi 80 juta Pemain lainnya Juga orang-orang Yang melihatnya Dan tentunya Itu akan Berdampak besar Untuk bisnis Nissan sendiri All of this Comes together To give the driving experience A chance To compete In professional racing Is an untapped Demographic Who buyers Nissan Will reignite The dream To million others Alhamdulillahnya Para petinggi Setuju Dengan ide Danny Namun Dengan satu syarat Yaitu Danny harus mencari Mekanik Bersertifikat Dan sangat Handal Untuk melatih Gamer-gamer Tersebut Agar tidak Terjadi bahaya Beberapa Mekanik potensial Pun dihubungi Namun Semuanya Menolak Sampai Akhirnya Danny mendatangi Seorang Mekanik Bernama Jack Shelter Yang dulunya Juga mantan Pembalap Lur Saat ini Dia menjadi Mekanik Di tim Kapah Salah Satu tim terbaik Kala itu Dengan pembalapnya Bernama Nicholas Danny pun Menjelaskan Rencananya Untuk mengadakan Kompetisi Bagi Gamer-gamer Grand Turismo Terbaik Seluruh dunia Lalu mereka Akan ditandingkan Dan pemenangnya Akan menjadi Pembalap Yang akan Mewakili Tim Nissan Di kancah Internasional Mendengar ide itu Jack mengatakan Bro Bro Masa Anak kecil Gamer Hidupnya di kamar Terus balapan Secara real Dengan kecepatan 200 mil per jam Autotipes mereka Nanti Bro Kata Jack Belum lagi Lintasan yang Berbahaya Musuh-musuh yang Lebih berpengalaman Dan suka bermain kotor Juga bisa terjadi Kecelakaan dengan Resiko tinggi Dan tidak ada Tombol reset Kayak di game Namun Danny meyakinkan Bahwa di luar sana Pasti ada Segelintir anak Yang kemampuan Yang mumpuni Dan mereka harus Diberi Kesempatan Namun Tetap saja Jack pun Menolak Tawaran Danny Malamnya tim balap Kapa sedang Acara makan Bersama Dan Jack Sempat menasehati Nicholas Yang harusnya Menambah Kecepatan Di tikungan Keempat Nicholas yang Memang arogan Dan merasa Paling hebat pun Tidak suka Dinasihati Oleh mekaniknya Seperti itu Karena menurutnya Yang berhak Menasehati Adalah Pemimpin tim saja Bukan Jack Yang hanya Sekedar mekanik Biasa Apalagi Jack Dulunya adalah Seorang pembalap Gagal Di masa lalu Mendengar Cemo-ohan Nicholas Juga rekan-rekan Kerjanya Yang ikut Tertawa Saat itu Juga Jack pun Resign Dan pergi Dari sana Lalu menerima Tawaran Danny Untuk menjadi Kepala Mekanik Tim Nissan Keesokan harinya Penjaga warnet Bernama Persol Sahabat dari Yen Memberi kabar Mengejutkan Bahwa Yen Telah terpilih Untuk berkompetisi Di GT Academy Wah Gak pake lama Setelah kerja Di matahari Cabang Inggris Sudah selesai Yen pun langsung Pergi ke warnet Temannya Karena memang Yen sering Bermain di warnet Itu Dan akun Grand Turismonya Masih nyantol Di simulator Tersebut Setelah Yen Mengklik Munculah Pesan video Singkat Dari Danny Bahwa Yen Adalah salah satu Dari sedikit Orang yang Terpilih Karena telah Mencapai Waktu putaran Tercepat Di Grand Turismo Esok hari Akan diadakan Balapan secara Virtual di game Dan orang-orang Yang terpilih Akan bertanding Untuk mendapat Kesempatan Sekali seumur hidup Bergabung Ke GT Academy Dan menjadi Pembalap Profesional Malam itu Yen pun Langsung latihan Dimana Yen Bereksperimen Menyalip musuh Tanpa melalui Garis-garis Band di jalur Dan cara itu Cukup efektif Lalu Saat akan Tidur Adiknya Kobe Mengajak Yen Ikut Pesta Di sebuah Dermaga Awalnya Yen menolak Karena dia Harus latihan Tapi Begitu Mengetahui Ada Mbak Audrey Yang ikut join Yen pun Berubah fikiran Karena dia Naksir Dengan Audrey Diam-diam Mereka pun Keluar lewat Jendela Dan pergi Menggunakan Mobil ayahnya Semua orang Disana Bersantai Dan Kobam-kobam Sementara Yen Ngobrol-ngobrol Dengan Audrey Audrey Mengatakan Jika dia Sangat ingin Jalan-jalan Ke New York Sedangkan Yen Ingin Pergi ke Tokyo Lalu Saat mereka Pulang Dan Yen Menyetir Mobil Karena Adiknya Serta Teman-temannya Kobam Polisi Pun Datang Karena Mereka Sempat Nyetir Ugal-ugalan Dan Yen Langsung Ngebut Agar Kompetisinya Besok Tidak Terhambat Bahkan Yen Membayangkan Aksi Kabur Dari Polisi Seperti Sedang Bermain Grand Turismo Keesokan paginya Yen pun membantu ayahnya bekerja di stasiun Dan Steve mengatakan bahwa bermain video game seperti itu adalah perbuatan konyol Yen pun diberi pilihan untuk meneruskan kuliah atau bekerja sebagai buruh di stasiun bersama ayahnya Jelas Yen pun kecewi dengan sikap ayahnya Dan dia pun langsung otw ke warnet karena sebentar lagi kompetisi GT Academy akan segera dimulai Untungnya Yen datang tepat ketika kompetisi dimulai Dan dia harus melawan 19 pemain terbaik se-Eropa agar bisa lolos kualifikasi Yen yang berada di posisi terakhir perlahan-lahan mulai menyalip pemain demi pemain Sampai akhirnya di final lap Yen masih berada di posisi ketiga Lalu yang terjadi Setelah berhasil menjadi yang terbaik di Eropa Yen pun secara resmi masuk ke GT Academy Dan akan segera berkumpul dengan pemenang-pemenang lainnya untuk dilatih Namun Steve khawatir dengan putranya karena balapan secara nyata sangat-sangat berbahaya Dan Yen hanyalah seorang gamer Yen pun meyakinkan ayahnya bahwa ini kesempatan dia satu-satunya Juga menunjukkan foto Yen saat berumur 5 tahun Yang berada di pameran Ferrari dan dipotret oleh ayahnya Sejak itulah yang diinginkan oleh Yen Hanyalah menjadi seorang pembalap profesional Yang akhirnya Steve pun merestui kepergian Yen Singkat cerita sampailah Yen di GT Academy Yang berlokasi di sirkuit Silverstone Inggris Bersama 9 pemenang lainnya dari seluruh dunia Hanya satu orang saja yang akan jadi pemenang dan mendapat kursi di tim Nissan Untuk mengukir sejarah pertama kalinya seorang gamer menjadi pembalap profesional Jack sebagai kepala mekanik yang akan melatih mereka pun diperkenalkan Begitu pula dengan seluruh pejabat Nissan yang ingin membuktikan Bahwa hal yang mustahal bisa menjadi nyata Jack mengatakan bahwa saat balapan Tekanan gravitasi bisa dua kali lipat dari yang dialami astronot saat lepas landas Bayangin aja itu lur kencengnya kayak apa ya kan Balapan jelas akan jauh berbeda dengan game Karena mereka bisa membahayakan nyawa sendiri ataupun orang lain Resikonya sangat besar dan latihan juga harus dilakukan sangat-sangat keras Jack memberi kesempatan terakhir ke 10 peserta Untuk mundur dari kontes GT Academy saat itu juga jika tidak mampu Namun tidak ada satupun dari mereka yang ingin mundur Setelah itu pelatihan pun langsung dimulai Meskipun cara menyetir, menikung, mencari jalur untuk menyalip bisa dibilang samalah dengan simulator game Namun pada prakteknya tidak semudah itu lur Selain latihan mereka juga diwawancarai untuk melatih kesiapan saat berada di depan pers nanti Dan terlihat Yen yang jawabannya paling polos Tentunya itu akan buruk bagi pemasaran bisnis Nissan Berbeda dengan Matty Yang menjawab dengan pede, lugas, dan yakin akan memenangkan kontes tersebut Latihan pun terus dilakukan Menyetir latihan fokus, fisik, teori, dan lain-lain Jack memantau dan memberi arahan sambil naik helikopter Agar pandangan bisa lebih jelas Juga terus meneriaki dan mencemoh om mereka untuk menguatkan mental Bukan hanya itu Tapi Jack juga akan mengeluarkan 5 orang Yang dianggap nilai latihan secara keseluruhan paling buruk Dan hanya 5 orang peringkat teratas Yang akan melakoni kompetisi balapan terakhir 4 orang sudah dikeluarkan Dan ketika mereka diuji balapan Yen yang saat itu mendapat giliran dipantau secara langsung oleh Jack Melakukan kesalahan fatal, lur Yen yang awalnya berniat menyalip Matty hilang kendali Dia berusaha ngerem tapi mobil tergelincir hingga menabrak pembatas ban Pas banget lagi ada si Jack di kursi penumpang ya kan Untung aja mereka masih selamat lor Yen mengatakan jika tadi dia sudah berusaha ngerem Tapi entah kenapa mobilnya tergelincir Akibat insiden tersebut Yen pun berada di peringkat paling bawah atau ke-6 Saat pelajaran di kelas Jack memutar rekaman Yen Dan mengatakan bahwa jika dia ragu atau takut untuk menyalip Maka seharusnya Yen ngerem lebih awal Namun Yen masih kekeh jika dia tidak ada takut sama sekali Dan sudah menginjak remnya Tapi entah kenapa itu tidak berfungsi dan terasa licin Jack pun mengancam akan mengeluarkan Yen Karena dia tidak mau menerima kesalahan dan kebanyakan alasan Tapi ketika tim mekanik mengetes mobil Yen Ternyata apa yang dikatakan benar Rem mobilnya bermasalah dan terasa licin Mengetahui itu Jack langsung menemui Yen Dan bertanya bagaimana dia bisa tahu kondisi rem mobilnya Yen pun menjawab jika setiap harinya di simulator Dia selalu menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyetel spare part mobil Yen paham betul bahwa Jack menganggap remeh simulator Namun simulator Grand Turismo benar-benar akurat Alhamdulillahnya Yen tidak jadi dikeluarkan Dan dia pun masuk peringkat 5 besar Yang mana mereka akan melakukan balapan final esok pagi Sebagai penentu juaranya Esok harinya di puncak acara GT Academy 5 peserta terbaik akan menjalani balapan final dengan total 10 lap Yang mana pemenangnya akan menjadi perwakilan Nissan di kompetisi balap internasional Seluruh pejabat Nissan melihat kompetisi tersebut Dan balapan yang menentukan pun akhirnya dimulai lor Di lab pertama Yen langsung menyalip 2 mobil di depannya Dan berada di urutan ketiga Tapi posisi itu terus bertahan sampai lab ketujuh Dan tersisa 3 lab lagi Dengan Antonio di urutan kedua Sedangkan Matty di urutan pertama Sampai akhirnya Yen berhasil menyalip Antonio Dan sekarang tersisa Matty Mereka semua sudah masuk ke final lab Dan terlihat persaingan sengit antara Yen dan Matty Memperebutkan urutan pertama Awalnya Matty mampu melaju lebih kencang Namun tepat di tikungan terakhir sebelum garis finish Yen mengambil jalur yang tidak lumrah Agar bisa menyalip Matty Lalu yang terjadi Karena jarak yang begitu tipis Jack, Danny juga petinggi-petinggi Nissan pun menonton tayangan ulang slow moonya Dan ternyata Yen lah yang menjadi juaranya Namun Danny minta pengunguman ditunda Dan dia ngobrol empat mata dengan Jack Danny mengatakan bahwa Yen tidak bisa memberi pemasaran yang bagus untuk Nissan Karena dia kagok di depan kamera lurch Tapi Jack gak peduli Meskipun hanya berjarak sekian sentimeter Atau satu persejuta detik Pemenang tetaplah pemenang Yen pun langsung mengabari emaknya jika dia berhasil memenangkan GT Academy Namun sayang saat itu ayahnya sedang menonton pertandingan bola adiknya Kobe Dan ibunya akan menyampaikan kabar bahagia tersebut Yen, Jake, dan Danny terbang ke Austria naik pesawat jet pribadi untuk persiapan selanjutnya Dimana Nissan akan setuju mendanai atau mengontrak Yen Asalkan dia sudah mendapatkan lisensi balap FIA Ya lisensi sah para pembalap lah lor Maka dari itu Yen akan berkompetisi di seri Eropa Melawan pembalap-pembalap yang sesungguhnya bukan gamer lagi Dan harus finish minimal di posisi keempat Cukup di salah satu balapan dari tujuh balapan yang akan dilakoninya Jake memperingatkan bahwa Yen harus berlatih jauh lebih keras Karena kekuatan stamina dan mentalnya masih belum sekuat pembalap profesional Selain itu karena dia anak baru masih ijulur Dan belum dikontrak secara resmi oleh Nissan Maka dia pasti akan dihina, diremehkan, dan dibenci oleh pembalap lain Bahkan mekanik-mekanik kru pitstopnya sendiri Setelah Jake pergi tidur, Danny pun ngobrol-ngobrol dengan Yen Dan mengatakan bahwa Jake adalah salah satu pembalap terbaik di Amerika pada masanya Namun dia memilih untuk berhenti karena suatu alasan Sesampainya di Austria dan nginep di Hotel Oyo Yen pun stalking-stalking Instagram Audrey Dan juga melihat berita tentang dirinya yang sudah tersebar Hari pertama kompetisi pun dimulai Dan seperti biasa, Yen selalu mendengarkan lagu-lagu klasik Khususnya instrumen saksofon Keniji Untuk menenangkan hati dan fikirannya sebelum bertanding Jake mengatakan jika tidak ada satupun orang yang berekspektasi Yen akan mendapat lisensi Dan itu berita baik untuk mereka Jake akan terus berkomunikasi dengan Yen Dan dia yakin Yen pasti akan melewati tahapan ini Pertandingan pertama pun akhirnya dimulai lor Mobil-mobil mulai pemanasan Dan Jake mengatakan bahwa ada dua pembalap yang perlu diwaspadai Pertama adalah mantan timnya yaitu tim Kappa Dengan Nikolas sebagai pembalapnya Dan yang kedua adalah Shulin dari tim mobil Audi Di lab pertama Yen berada di posisi kedelapan Dan Jake terus memintanya untuk fokus dan tetap tenang Jelas dong di pertandingan profesional pertamanya ini Mental Yen sangat-sangat diuji Dia sempat mundur ke peringkat 10 Dan sempat terlihat mobil Ferrari yang berasap Jake pun meminta Yen tetap fokus Karena mobil meledak di sirkuit adalah hal yang biasa Di lab ke-20 Yen pun isi bensin Pertalite Dan seperti perkataan Jake Mekanik-mekanik di sana tidak ada yang respect Malah mencemooh Yen yang tidak akan bisa mendapatkan lisensi Karena dia hanyalah seorang gamer Dari peringkat ke-13 Yen terus melesat hingga ke posisi 5 Dan selangkah lagi untuk mendapat lisensi FIA Yen akhirnya bisa menyalip Nikolas Kappa Dan naik ke peringkat 4 di lab terakhir Jake pun mewanti-wanti agar Yen harus bertahan di posisi 4 Sampai garis finish Dan berhati-hati dengan Nikolas yang suka bermain kotor Lalu yang terjadi Wah emang BGST ya anda Nikolas ya Yen pun berada di posisi buncit Namun Jake memuji Yen yang tampil apik di pertandingan pertamanya Dan Yen masih memiliki 6 kesempatan balapan lagi Untuk mendapat lisensi FIA Balapan selanjutnya berada di sirkuit Jerman Dan Yen finish di posisi ke-23 Balapan demi balapan pun terus dijalani Namun Yen masih belum mendapat peringkat 4 Di Itali peringkat 17 Di Turki peringkat 8 Bahkan selanjutnya di Espanyola Yen tidak finish karena kecelakaan Di balapan terakhir yang berlokasi di Dubai Uni Emirat Arab Adalah kesempatan terakhir bagi Yen Untuk mendapat lisensi FIA Nikolas yang diwawancarai media pun mengatakan Bahwa Yen tidak akan pernah naik ke podium juara Lalu saat balapan dimulai Lagi-lagi Nikolas bermain kotor Dengan menyerempet Yen ke pinggir sirkuit Sampai-sampai sepionnya coplok lepas lor Untungnya mobil masih berfungsi dengan normal Dan Jake benar-benar meminta Yen fokus Agar bisa finish minimal di peringkat 4 Untuk mendapat lisensinya Yen kini berada di peringkat 6 Dengan Shulin di peringkat 5 Dan Nikolas di peringkat 4 Lalu saat akan menyalip Situasi membuat Yen diapit oleh mereka berdua Namun Yen yang mentalitas dan ketenangannya telah kembali Dengan cerdiknya tepat di tikungan Yen sedikit mengerem dan langsung menyalip mereka berdua Sekaligus Edan Jack they're boxing me Do something about it Nicholas yang memang emosional pun Menggebu-gebu untuk menyalip Yen kembali Mobilnya pun melaju terlalu cepat Sampai akhirnya Mampus Mampus Kita ulangi tabrakannya sekali lagi lor Biar makin mantap ya Yen pun langsung masuk ke pit stop Untuk dicek kondisi mobilnya Dan balapan kembali dilanjutkan Dengan Yen yang berada di peringkat 4 Dan harus mempertahankan posisinya dari Shulin yang berusaha menyalip Jack pun terus memberi arahan Dan meminta Jack tidak nafsu menyalip Namun cukup bertahan di posisi 4 Sampai akhirnya di final lap Yen tinggal melewati satu tikungan terakhir Dan lintasan lurus terakhir sebelum garis finish Namun Shulin terus menempel tepat di sampingnya Lalu yang terjadi Akhirnya Yen mendapat lisensi FIA-nya lur Meskipun berkali-kali dicurangi sampai spionnya coplok Setelah balapan usai Yen sempat memperingatkan Nicholas Agar jangan melakukan perbuatan bodoh seperti itu lagi Karena itu bisa membunuhnya juga membunuh Nicholas sendiri Malam harinya Yen ngobrol-ngobrol dengan Jack Jack mengatakan bahwa Yen memiliki insting sangat tajam Yang mana itu tidak bisa diajarkan Selain itu Jack mengenang masa-masa saat dia menjadi pembalap Dimana ada momen waktu itu terasa lambat Tidak ada kesalahan saat menyetir Semuanya berjalan dengan lancar Dan itu pasti juga dirasakan oleh Yen Yen pun bertanya apakah sirkuit favorit Jack dahulu Dan dia menjawab sirkuit Leman Karena Leman adalah sirkuit ternama yang menguras tenaga Dan siapapun yang bisa juara di sirkuit tersebut Nama mereka akan selalu dikenang Namun Jack belum pernah naik podium di sirkuit Leman Tak lama kemudian datanglah dua mbak-mbak yang minta Tanda tangan dan juga selfie ke Yen Karena sekarang namanya sudah mulai terkenal Sesuai saran dari Jack Malam itu Yen pun menelpon Audrey Untuk mengundangnya datang melihat Tanda tangan kontrak dengan Nissan di Tokyo Sekalian healing jalan-jalan Kazunori Yamauchi sebagai pencipta game Grand Turismo Pun memberi sambutannya Dilanjut dengan TT dekontrak dengan tim Nissan Inilah mimpi pegawai matahari cabang Inggris Yang benar-benar menjadi nyata lor Gila sih Mereka berdua pun akhirnya jalan-jalan di Tokyo Dan Yen sangat bahagia Karena Tokyo adalah tempat yang selama ini ingin dikunjungi Setelah puas jalan-jalan dengan cememewnya Audrey Yen pun lanjut ke kompetisi berikutnya Di sirkuit Nürburgring Jerman Yang mana sirkuit ini lor Adalah sirkuit paling mematikan Dan paling ditakuti oleh seluruh pembalap Karena jalurnya yang begitu berbahaya Seperti biasa Yen mendengarkan lagu Dangdut Remix terlebih dahulu Bukan dong Lagu klasik dong Dan juga memberikan hadiah untuk Jack Yang bisa dibuka nanti setelah balapan usai Balapan di track maut pun akhirnya dimulai Dan keluarga Yen menontonnya dari rumah Di lab ke-6 Yen berada di posisi ke-5 Semua berjalan mulus Yen terus menyalip dengan kecepatan yang stabil Hingga ke posisi 2 melewati Nikolas Namun Yen terlalu berambisi untuk menyalip Ferrari Yang berada di urutan pertama Kecepatannya pun berlebih Hingga dia melewati salah satu jalur Yang paling mengerikan di sirkuit Nürburgring Dan tiba-tiba Sungguh mengerikan kecelakaan yang begitu mengerikan dialami oleh Yen Tepat ketika tanjakan di sirkuit Dan di kejadian aslinya memang persis kayak gini lor Kalian bisa cek sendirilah di Youtube Sumpah ngeri banget krek Jack, Danny, dan tim Nissan pun panik Begitu pula dengan kedua orang tua Yen yang menonton dari rumah Yen pun segera dilarikan ke rumah sakit dengan helikopter Dan semua orang hanya bisa berharap dia baik-baik saja Setelah sadar dari komanya Yen pun bertanya apakah ada orang lain yang menjadi korban Dan Jack terpaksa memberitahu bahwa ada seorang penonton yang meninggal Namun itu bukan kesalahan Yen Danny juga memberitahu jika jalanan itu biasa disebut dengan lapangan terbang Karena mobil bisa lepas landas di sana Akibat tanjakan yang cukup tinggi dan juga dorongan angin dari depan Yen pun shock mendengar ada orang yang meninggal karenanya Dan dia langsung mengusir Jack juga Danny keluar dari ruangan Agar dia bisa menenangkan diri Konferensi pers pun dilakukan Atas nama Nissan Danny mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk keluarga almarhum Selain itu komite balapan juga akan menyelidiki kasus ini Agar kejadian yang sama tidak terulang kembali Sementara Yen yang awalnya hanya mau berbicara dengan Audrey saja Akhirnya mau ngangkat telpon dari ibunya Ibunya mengatakan bahwa semua ini bukanlah salah Yen Dan bisa terjadi pada siapa saja Di lain sisi, Jack membuka hadiah dari Yen yang isinya adalah Walkman terbaru Karena selama ini Jack memakai pemutar musik jadulur Tak lama setelah itu, Jack pun mengajak Yen untuk pergi ke suatu tempat Yaitu lokasi di mana Yen mengalami kecelakaan brutal Sesampainya di sana, Jack menceritakan alasan kenapa dia berhenti sebagai pembalap Yang ternyata Jack juga mengalami kecelakaan hebat saat berada di sirkuit Leman Mobilnya tiba-tiba hilang kendali, terguling sebanyak tiga kali hingga hancur Lalu mobil pun terbakar dan untungnya Jack masih bisa diselamatkan Jack yang trauma dan keberaniannya telah hilang pun memutuskan berhenti sebagai pembalap Jack menceritakan ini karena dia tidak ingin Yen menjalani nasib yang serupa seperti dirinya Dan Yen harus membuktikan bahwa dirinya adalah pembalap yang memiliki potensi Lalu Jack pun memberi kunci mobilnya ke Yen dan memintanya untuk menyelesaikan lintasan tersebut sampai garis finis Agar Yen bisa lebih tenang dan semangatnya kembali berkobar Setelah itu Yen, Jack, dan Danny pun bertemu di warkop Berita baiknya Danny memberitahu bahwa komisi balap telah membebaskan Yen dari tuduhan tersangka Namun berita buruknya Nikolas itu kang cari gara-gara si Arogan bersama tim Kappa Gembar-gembor dong di Twitter agar lisensi Yen dicabut Dan mengkampanyekan anti pengemudi simulator Karena tweet tersebut beberapa tim lain juga ikut-ikutan kampanye Dan secara independen mengajukan kasus untuk melawan tim Nissan Karena itulah Nissan juga berniat memberhentikan mereka Dan menurut Danny, satu-satunya cara agar mereka bisa tetap bertahan adalah dengan pembuktian Yaitu menempati podium atau minimal menjadi juara tiga di sirkuit leman Bersama tim yang semuanya adalah gamer-gamer simulator Sedikit informasi lor bahwa balapan leman 24 hours atau 24 jam ini Adalah balapan ketahanan tertua yang pernah ada Dan mungkin sebagian dari kalian sudah nggak asing lagi sama namanya ya kan Jadi lor setiap tim menyiapkan tiga pembalapnya untuk bertanding selama 24 jam full non-stop Dengan mobil yang sama gampangnya estafet gitulah lor ganti-gantian ya kan Sirkuit leman bukan hanya sirkuit yang bergensi Tapi juga balapan ketahanan paling menantang di dunia Karena yang diuji bukan hanya kualitas dan kinerja mesin masing-masing pabrikan mobil Tapi juga ketahanan fisik dan mental dari ketiga pembalapnya Gitulah lor kurang lebih Danny pun berencana mengajak dua pemain simulator dengan peringkat tertinggi di GT Academy Yaitu Matty dan Antonio untuk bergabung satu tim dengan Yen Yang mana sekarang mereka berdua telah berkarir di kompetisi tingkat bawah Sejak GT Academy selesai Singkat cerita Matty dan Antonio pun akhirnya diterbangkan ke Perancis Lalu Jack pun memperkenalkan mobil balap terbaik yang akan mereka pakai Yaitu ZTEC Z11SN ya itulah pokoknya ya Yang lebih ringan dan lebih cepat ketimbang GTR yang selama ini Yen kendarai Singkat cerita sirkuit leman 24 jam pun akan dimulai Dan jutaan penonton telah memenuhi tribun Yen yang sedang bersiap-siap pun terkejut melihat sang ayah Steve yang datang menemuinya Sambil menangis Steve mengatakan jika dia menyesal selama ini tidak mendukung keinginan putranya Karena dia terlalu khawatir Steve begitu bangga melihat putranya berada di sana Begitu pula dengan Yen yang sangat bangga dengan ayahnya Bahkan Yen menempel stiker klub sepak bola Cardiff City di helmnya Balapan akan dimulai tepat jam 3 sore dan akan selesai di jam yang sama keesokan harinya Dengan tim Nissan yang ganti shift tiap 3 jam di awal-awal Ayah, ibu Yen dan si adik Kobe juga teman-teman Yen di GT Academy datang untuk memberi dukungan Termasuk sahabat warnetnya Persol juga kekasihnya Audrey Setelah seremonial dilakukan balapan 24 jam non-stop di Leman pun akhirnya dimulai lor Anjir denger suara mobilnya Nikmada satisfying banget di telinga ya kan lor Baru mulai aja udah ada mobil-mobil yang tergelincir Dan Yen yang mengawali balapan di tim Nissan sudah tancap gas Satu persatu lawan dia lewati dan akan menyalip Shulin Shulin pun berusaha menjaga jarak Namun dia terlalu sembrono dan tidak memperkirakan lajur Ferrari di depannya Lalu kecelakaan mengerikan pun terjadi Melihat kejadian barusan jelas Yen langsung teringat dengan kecelakaan yang menimpa dirinya Dan tidak konsentrasi hingga disalib banyak mobil lain Bahkan Jack yang berusaha komunikasi tidak didengar olehnya Peringkat Yen terus menurun dari posisi 5 sampai kebelasan Namun dengan cerdiknya Jack pun memutarkan instrumen klasik favorit Yen Agar dia kembali fokus dan teringat dengan mimpinya Jack mengatakan jika dia tahu Yen sedang ketakutan Namun suka atau tidak Yen sudah ikut ke dalam balapan tersebut Dan pembuktiannya sebagai pembalap profesional tinggal selangkah lagi Alhamdulillahnya fokus dan semangat juang Yen telah kembali Satu persatu lawan pun dilewati dengan sangat-sangat epik lor Pergantian Shift dengan Matty juga Antonio pun dilakukan Dan tim Nissan merangkak naik ke posisi 9 9 jam sudah terlewati Yen kembali mengambil alih kemudi Yang mana dini hari itu hujan turun sangat deras Dan semua pembalap harus lebih berhati-hati Singkat cerita 19 jam pun berlalu Dan tim Nissan berada di posisi kelima Sementara para pendukung minum kopi ABC dulu Biar bisa ngejreng nontonnya ya kan Yen pun akan menjadi pembalap di 4 jam yang terakhir Tapi pas tuker posisi dengan Antonio di pit stop Bisa-bisanya ada mekanik yang menghilangkan Salah satu spare part dong Akibat ketololan Mekanik peringkat Nissan pun turun ke posisi 9 Namun Yen mampu mengejar ketertinggalan Karena dia teringat dengan eksperimennya saat dulu bermain simulator Dimana Yen mengambil jalur garis yang berbeda dari kebanyakan pembalap Meskipun itu beresiko tinggi Bukan hanya menyalip dari posisi ke 9, ke 8, 7, 6, 5 Sampai posisi 4 dalam waktu singkat Tapi Yen juga mencetak rekor baru putaran tercepat Dalam satu lap Ngeri 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 Sampailah kita di final lap lor Dan Yen masih tertinggal 4 detik dari Nikolas yang berada di posisi ketiga Ingat minimal Yen harus juara 3 agar bisa naik podium ya kan Sebagai pembuktian bahwa gamer simulator layak menjadi pembalap profesional Jarak antara Yen dan Nikolas pun semakin menipis Lalu tepat di tikungan terakhir sebelum finish Yen memaksimalkan laju mobilnya untuk menyalip Nikolas agar berada di posisi ketiga Sampai akhirnya Luar biasa Perjuangan yang sungguh luar biasa dari Yen Dia dan timnya pun mampu membuktikan apa yang selama ini dianggap mustahil Semua orang begitu terharu dan bangga atas pencapaian tim Nissan Dan akhirnya Yen Mardenburu, Matty, juga Antonio Naik ke atas podium sebagai juara ketiga Di akhir film lor Kita diperlihatkan potret Yen Mardenburu yang asli Mulai dari dirinya yang bermain simulator di kamar Ayahnya Steve diterima sebagai peserta GT Academy Hingga sukses menjadi juara ketiga di Leman pada tahun 2013 Dan meneruskan karirnya sebagai pembalap profesional Terungkap bahwa kesuksesan Yen telah mengubah pandangan dunia olahraga otomotif selamanya Hingga saat ini dia telah melakoni lebih dari 200 balapan Dan juga selalu mendengar musik klasik sebelum pertandingan Yen yang asli lor Juga berperan sebagai stuntman saat balapan di film Grand Turismo ini Ebu yar Angkat topi saya Angkat topi Merinding sumpah lihat film ini lor Apalagi kalau kalian lihat fullnya Bukan hanya kisah nyata perjuangan Yen saja Tapi juga Sinematro Tapi juga Sinematografinya Plotnya Dan karakter pemeran-pemerannya lor Menurutku sih bisa-bisa masuk nominasi Oscar sih menurutku film ini lor Jadi percayalah Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini lor Selagi Anda mempercayainya Tuhan dan alam semesta pasti akan membantu Yaitu Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!